Intro Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana setiap orang Tuhan taruh jiwa ke pemimpinan, katakan ke pemimpinan Kenapa? Karena nanti meskipun anda masih muda Anda nanti juga tetap ada dalam kores ganda Allah Kita semua ditakdirkan atau di dalam blueprintnya Tuhan Kita adalah orang-orang yang punya jiwa ke pemimpinan Nah, kita akan belajar dari Yosua Yosua ini pribadi yang setia Dia mengikuti usaha 40 tahun Yosua juga memiliki cara pandang yang bagus Bagaimana ketika dia mengintai Di saat pengintai yang lain berkata Wah itu tuh banyak kesulitan-kesulitan disana Yosua bisa melihat Ada suatu rencana yang besar dibalik kesulitan Itu yang susah Hari-hari ini kalau kita melihat Orang-orang yang bersinar di dunia pekerjaan Itu adalah orang-orang yang bisa melihat Ada potensi dibalik kesulitan Kalau kita cuma mau melihat masalahnya aja Kita akan bisa, bisa sih Kita melihat masalahnya aja Kita gak kemana-mana Atau kita melihat ada potensi-potensi yang Tuhan taruh Dibalik kesulitan yang ada Saya lebih memilih Kita bisa seperti Yosua Pandemi sih Pandemi gak membuat anda Yang bekerja jadi biasa-biasa Atau yang kuliah jadi biasa-biasa Yang setuju katakan amin Katakan amin Pandemi gak membuat kita jadi biasa-biasa loh Pandemi justru membuat kita Bisa kelihatan Mana yang raksasa, mana yang kurcasi Pandemi ini membuat beda Pandemi ini memperlihatkan Mana pekerja-pekerja unggul Mana pekerja-pekerja biasa-biasa Pandemi ini memperlihatkan Mana tokoh yang bisa beradaptasi Mana yang enggak Pandemi ini memperlihatkan Mana mahasiswa Yang bisa teknologi Mana yang enggak bisa sama sekali Pandemi ini memperlihatkan Dengan jelas Mana pengajar-pengajar yang bisa Engage dengan apa Dengan budaya yang baik Daya hidup yang baik Pandemi ini memperlihatkan Mana kejahatan Apa yang kita lihat Apa yang kita lihat dalam masalah kita Kita melihat Akses Saiman Atau kita melihat Yang biasa-biasa dalam diri kita Pandemi ini buka semua loh Enggak bisa melihat siapa kita Seperti apa kita Saat pandemi Apakah cuma saat pandemi? Tapi saat ada masalah datang Anda bisa melihat Seberapa Kita akan belajar dari Joshua Katakan Joshua Katakan dengan lebih keras Joshua Ya Joshua Ini jam berapa sih? Setengah sebelas pagi Mau siang ya Mau siang Di sini yang lapar Angkat tangan Oh semua sudah minyak Di Tuhan Berarti semua sudah siap Dan penuh semangat Amen Nah kita baca bersama-sama Joshua 1 Ayat 1 sampai dengan 9 Misalkan potong-potong 1 sampai 4 dulu 1 dulu Sesudah Musa Hamba Tuhan itu mati Berfirmanlah Tuhan Kepada Joshua Binun Adi Musa itu Demikian Sesudah Joshua Sesudah Musa mati Hamba Tuhan namanya Musa itu mati Bayangkan Kalau kita melihat Musa Musa itu kepemimpinannya luar biasa loh Kalau kita melihat Musa Dia seorang yang berdiri Dan dia memimpin orang-orang yang tegar tangguh Saya beritahu Memimpin orang-orang yang bebal Susah Tahu bebal Orang yang tahu kebenaran gak mau melakukan Memimpin orang-orang yang susah Dimuridkan Kita mengerti Musa itu memimpin Orang-orang yang sungguh-sungguh Bebal Bayangkan Memimpin orang yang bebal Itu sudah sulit Dalam ayat ini Gambanya Allah itu Musa itu mati Bahkan Musa itu mati Dalam top perform Dia gak ada sakit Dia gak ada Terus dia Wah dalam keadaan Lum lay Lemah berdaya Enggak Musa mati Dalam keadaan top perform Bisa bayangin ya Seorang yang lagi Puncak top performanya Dia gak ada Tahu gak Setiap kita ditakdirkan Bukan cuma ditakdirkan Dalam blueprintnya Tuhan Setiap kita Setiap anda dan saya Ditakdirkan jadi pemimpin Kenapa? Karena Tuhan Tuhan tidak menghendaki Kekosongan kepemimpinan Tuhan tidak menghendaki Kekosongan kepemimpinan Kekosongan kepemimpinan Kok bisa? Di saat Musa mati Dikatakan seperti ini Hambaku Musa telah mati Sebab itu Bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Yordan ini Tuhan ngomong Sama Yesua Hambaku Musa mati Hambanya Musa itu mati Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Mati Sekarang juga Seberangilah Sungai Yordan ini Dikatakan Seberangilah sungai Yordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan Kepada mereka Kepada orang Israel itu Selanjutnya Setiap tempat yang diinjak oleh Telapak kakimu Kuberikan kepada kamu Seperti yang telah kujanjikan Kepada Musa Dari padang gunung Dan gunung Libanon Yang sebelah sana Itu sampai ke sungai besar Yakni sungai Efrat Seluruh tanah orang Hed Sampai ke laut besar Di sebelah matahari terbenam Semuanya itu akan menjadi Daeramu Katakan Amen Musa Tidak ada Yuslo itu mengatakan Musa Seberangi ya Yus Seberangi Tapi itu ada perintah Seberangilah Taukah Belajar ya Setiap kita pasti nanti Akan jadi pemimpin Minimal Minimal Mau mimpin diri kita sendiri Tadi pagi saya sampaikan Anda di dunia pekerjaan Ini ada wajah-wajah Udah mau lulus Anda di dunia pekerjaan Siapa disini sih Yang mau di dunia kerja Cuma mau Jadi bawahan Terus Ada yang mau Ada yang mau Ada yang mau lulus Terus cuma jadi bawahan Aja di dunia kerja Cuma jadi Ya aku dibawah seseorang aja Aku nggak usah mimpin Ada Siapa disini yang mau Di dunia pekerjaan Memimpin Angkat tangan Loh memimpin tuh banyak hal Anda bisa memimpin Di usaha anda sendiri Lo bisa Tapi setiap kita Pasti pengennya Jadi pemimpin Di dalam pekerjaan kita Dalam dunia usaha kita Masalahnya Tadi saya sampaikan Di ibadah umum Tidak semua pemimpin Ketika dia Dapat kesempatan Dia bisa mengerjakan dengan baik Yang pertama Katat ini ya Di hati Kenapa Karena anda Nggak bisa memimpin Diri anda sendiri Tidak bisa memimpin Orang-orang Memimpin diri sendiri Itu adalah gimana Anda dalam tekanan yang berat Anda nggak bisa memimpin Diri sendiri Anda nggak bisa kemana-mana Belajar Yang pertama Berani melakukan Yoswanda Disuruh duduk ya Yos Duduk aja Nanti atur barisan Mereka yang berangkat Seberangilah Seberangilah Anda kata perintah Seberangilah Menurut Sumayor Dan Kenapa Tuhan nggak mau Orang yang Pengharusan Angkat Nggak bisa apa-apa Nggak bisa apa-apa Bayangin ya Anda nanti Suatu saat Masuk dunia kerja Ketika anda dapat Kesempatan jadi pemimpin Anda nggak ngerti Mau ngapain Aku harus gimana Aku harus apa Mulai dari sekarang Latih dulu Dalam hidup kita Kita berani melangkah Contoh Di depan mata Contoh Contoh nih Di depan mata Saya nggak anti Dengan anda Masuk ke panitiaan Nggak apa-apa Silahkan Tapi nanti Jangan di ujung-ujungnya Ngomong kayak gini Aku terlalu sibuk Kalau anda di ujung-ujungnya Sedang ngomong terlalu sibuk Anda inget-inget lagi Waktu anda mau masuk ke panitiaan itu Kenapa? Loh saya nggak anti Malah justru Kalau saya jadi anda Melangkah lah Kalau mau ambil Melangkah lah ke panitiaan Kalau anda itu ngerasa Oke Di sini aku mau berkembang Bukan berarti anda meninggalkan Sisi-sisi yang lain Anda pemimpin Pemimpin nggak bisa memimpin Dirinya sendiri Jangan jadi pemimpin orang lain Yang setuju katakan amin Amin Kita pasang standar Kita pasang standar Loh Kak Deni Kok Deni Aku masih muda Nggak usah bahas Pemimpinan lah Sama aku Aku bukan pemimpin Saya kasih tau Saya Adalah pemain cadangan Dari dulu Saya jadi cadangan Sekali dikasih kesempatan Saya nggak mau sia-siakan Saya pemain cadangan loh Saya pemain cadangan Bukankah semua bintang Pemain bola yang terkenal itu Politer Ronaldo sekalipun Messi sekalipun Semuanya dimulai dari pemain cadangan Kalau hari ini anda merasa Aku nggak bisa memimpin dan lain sebagainya Belajar hari ini Itu kenapa sekarang Kita belajar Everyone can live Kenapa? Karena suatu saat anda akan diberikan promosi sama Tuhan Menjadi seorang pemimpin Bayangkan Kalau anda jadi seorang pemimpin Anda nggak bisa apa-apa Jujur ya Di dalam perusahaan Dunia kerja Ataupun kepanitiaan Anda diangkat Itu untuk meringankan Untuk merawat Bahkan membuat Apa yang anda Dipercayakan ini Semakin besar Tuh Bukan semakin kecil Bisa bayangin nggak Mengangkat orang Tapi karena dia diangkat Nggak bisa Gimana ya Ini aku mau Gimana ya Aduh aku harus Apa ya Aduh ada kakinya Aku harus gimana ya No 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 Jangan ada di anak-anak Jadilah orang yang berbeda Belajar dan berlatihlah Sehingga ketika Engkau diangkat Engkau nggak Wasting time Diangkat apa? Oh Denny Kau di kuliah Mungkin Percayakan sesuatu hal yang Di perkuliahan Panitiaan Ketua panitia Apapun itu Anda nggak Wasting time Harus belajar Semuanya dari awal Untuk itu Belajar Belajar ya Saya punya prinsip Seperti ini Coba tanya Leader-leader yang saya Tinggi Contoh Kamu CGL Saya selalu akan bilang Saya CGL nih Kapasitas Di dalam saya Minimal coach Tau ya CGL Ada coach Di atasnya Ya Supervisor Ada manager Ya Kapasitas kita Kalau kita mau jadi orang Yang berani melangkah Kita harus Belatih dan belajar Plus Kembangkan kapasitasmu Jangan punya kapasitas Contoh Anda Seorang CGL Anda punya kapasitas Cuma seorang CGL Anda tidak akan Pernah berani Untuk merilai seorang Anda tidak akan Pernah berani Untuk Membangkitkan orang Kapasitas Anda Harus seorang coach Kapasitas kita Posisi kita Sekarang apa Bahkan nanti Di dunia kerja ya Tadi saya ngomong Di dunia kerja Posisimu apa Oh posisi A Kapasitasmu Minimal Harus di atas Posisi itu Apa itu Contoh Kalau anda Contoh Anda bagian apa Di atasnya itu ada apa Ada ketua manager Atau apa Minimal kapasitas Anda Harus di atas Supaya apa Ketika anda Mengerjakan bagian Yang dipercayakan Kepada anda Dan nanti Anda dapat promosi Anda tidak kaget Ada banyak orang loh Kapasitasnya Oh aku CGL kapasitas CGL aja Bisa jalan gak? Bisa sih Tapi yang tak gitu Biasanya Lama berkembang Kepemimpinannya lama berkembang Orangnya juga gitu-gitu aja Kenapa? Karena kapasitasnya mentok disitu Saya selalu diingatkan Saya ngomong sama pimpin saya Pak Eko Pak Eko Aku punya mimpi Hari ini AUG kita 500 Belum pada pulang semua sih Tapi kalau sudah disalah tiga semua Kita ada berapa kali ibadah Kita gak tau Pak Eko Aku punya mimpi AUG masuk ke seribu orang Bisa gak? Bisa Bisa Pak Eko bilang Tapi kapasitasmu gak bisa segitu Anda mau memimpin orang Anda di perusahaan Anda mau jadi apa? Kapasitas anda Gak bisa segitu Anda di dunia kepanitiaan Anda mau jadi ketua Gak bisa Anda jadi punya ketua Punya kapasitas yang ambil Seorang anggota Gak bisa jadi ketua Kalau kapasitas gak ada Bisa sih Kalau Wah ini cuk 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 Mana yang dipilih Oh ini aja Ini aja Wah deket gitu Gak begitu naik Anda akan dapati Bahkan di kepanitiaan Dunia kerja Kepanitiaan kampus Ada orang-orang yang Tidak punya kapasitas Mereka pegang posisi kepemimpinan Hancur Hancurnya gimana Mungkin gak berantakan Gimana Tapi minimal Anda akan melihat Wah ini gak beres Ini gak beres Ini gak beres Ini gak beres Tapi ada orang yang kapasitasnya Di dalamnya itu mungkin Selama ini anggota Tapi kapasitasnya udah pemimpin Sudah kekuang kapasitasnya Begitu jadi percaya Langsung Atas semua Beres Ada orang-orang yang akan seperti itu Hari ini Kita di posisi mana Kalau anda menjadi anak muda Biasa-biasa Rugi Kok bisa ya Rugi Kak Denny Sederhana Dunia kerja Kuliah gak kerja Cepat loh Cepat loh Anda sekarang Yee aku kuliah Yes Wah seneng banget Gak tau nanti Lima tahun berselang Atau empat tahun berselang Ini loh Dikerjakan Ini gak bisa Dikerjakan ini dong Ini ini Dunia kerja itu keras Hari ini Bagaimana dengan kita Berani gak kita hari ini Gak usah gimana Beranilah melangkah Untuk apa Untuk mengupgrade kapasitas diri kita Ya suatu diberitahu Yes Kamu menggantikan Musa loh Kalau kamu menggantikan Musa sekarang Seberangilah Jangan diem Anda yang seakan-akan aku Masih SMA Kayak ini Jujur ya Hari ini anda yang masih SMA SMP Adgrade diri ya Adgrade diri ya Kenapa Saya gak Gak berdoa Seperti ini Cuma Anda akan dapati Ada kakak-kakak tingkat anda Menyesal Hari ini Kapasitasnya Kehidupannya Hidup itu aja Ada loh Anak-anak muda yang lulus Gak tau mau kerja apa Mau kerja yang gak bisa Daftar ditolak sana sini Terus gimana Ini gak masalah Itu tantangan mereka Proses mereka Harus mereka jalani Tapi anda yang hari ini Masih di bawah mereka Ayo latih diri Latih diri Besok itu anda akan bekerja Mungkin sudah Bukan lagi 4.0 loh Mungkin sudah 5.0 6.0 Udah beda lagi Dunia kerjanya Menggunakannya apa lagi Sudah beda lagi Digitalisasinya udah makin berkembang Kalau hari ini kita sebagai orang Gak berani melangkah Untuk mengabra diri Rugi Ngomong sama kanan kirimu Rugi Lihat kanan kiri anda Ngomong dengan jelas seperti ini Kamu harus berkembang Ya Harus berkembang Aduh kak Denny Telat aku barusan lulus Aku mau mengembangkan apa Banyak hal bisa dikembangkan Hari ini Anda lulus Itu gak sejati jaminan Bahwa anda dapat kerja Ada orang-orang yang mungkin Cuma jelasan SMA loh Tapi ternyata dia bisa Mengerjakan segala sesuatunya Masuk dunia kerja Kok bisa Ke dunia kerja sekarang Karena ini sistemnya online Seakan-akan IPK bagus Bagus gak? Bagus Tapi Praktek gak harus jadi Tesnya itu mulai praktikal loh malahan Lucu ya Sistemnya online Tapi malah tesnya praktikal Tesnya itu bisa dilihat gitu loh Hasilnya itu oke gak? Ini orang memenuhi gak? Kriteria Maka dari itu Hari ini Jangan cuma jadi anak muda Yang diem aja Nanti kalau Musahnya mati Anda Tidak dapat Siap Anda gak bisa Kaya Yesua Muah Aku Musah telah mati Seberangilah Gak bisa Bagaimana Anda mau dipercayakan Kalau hari ini aja Anda kapasitasnya Biasa Jadi anak muda yang berbeda Katakan amin Ya Jadi anak muda yang berbeda Nah Selain kita menjadi pemimpin Harus berani melangkah Berani melangkah Itu maksudnya gimana sih? Berani melangkah Karena apa? Yang pertama Karena kita tahu Kita bukan orang Dengan kapasitas biasa-biasa Iya dong Kebanyakan dari kita Mau melangkah Atau gak Tergantung karena kita melihat Aku bukan orang yang punya kapasitas Seperti itu Bayangkan gak? Memang benar Kita harus punya kapasitas Tapi yang selanjutnya Ayat yang kelima Katakan seperti ini Seorang pun tidak akan dapat bertahan Menghadapi engkau Seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musah Demikianlah aku menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Artinya apa? Berani melangkah Yang kedua Sederhana sekali Belajar untuk Mengandalkan Gak bisa nih dua sisi Cuma satu sisi doang Aku cuma mengandalkan Tuhan Bisa gak? Bisa sih Tapi bayangkan Kalau anda itu gak bisa apa-apa Di dunia kerja Gak bisa apa-apa Di studi juga gak bisa apa-apa Kampus juga biasa-biasa aja Gak bisa ngapa-ngapain Dua sisi ini Bayangkan Aku bisa sih Secara kapasitas Di dunia kerja Aku excellent Tapi aku juga mengandalkan Tuhan Wah promosi itu semakin cepat Kita kan selalu pengen Wah aku pengen dipromosi nih Di sini ada yang kerja kok Saya dapati ada beberapa yang kerja Dibadah ini Tau gak? Anda bisa tanya loh sama mereka Orang yang pekerjaannya gak cakep Jangankan mencari promosi Yang masalahnya Yang masalahnya Tapi orang yang pekerjaannya cakep Di dalam pekerjaannya Mungkin ada orang yang ngomong Wah bisa anak emas Bukan anak emas Tapi orang yang cakep Dalam pekerjaannya Bukan bisa ya Sama bosnya Bukan Orang yang cakep Dalam pekerjaannya Tuhan itu melihat Pakainya Ini tak tambahin Kamu siap Berikan kami sisi Hanya perlu siap Bagaimana dengan kita sekarang? Apa kita mau Menjadi orang yang Membakung Musa mati Tapi didapati Kita gak bisa apa-apa Kalau kita didapati Hari ini gak bisa apa-apa Kita mau mengatakan kemana? Men Lihat kanan kirimu Lihat mereka kanan kirimu Lihat seperti ini Terus katakan seperti ini ya Katakan seperti ini Ayo upgrade kapasitasmu ya Ingat-ingat tuh wajah yang ngomong sama anda Upgrade kapasitas ya Siapa tahu Tahun-tahun ke depan Yang Upgrade kapasitas ya Jadi pimpinan anda Kok bisa? Kok? Bisa aja Kita kan gak tahu Saya loh lucu Ada dulu Semaat disini Dua-dua Satu sisi sih Yang satu Jadi pimpinan Yang memberi pekerjaan Kepada orang yang Mungkin Jadi Jangan-jangan Orang yang mungkin Adalah orang yang Wah Ngapain sih mikirin kapasitas Apa gini aja Aku dapat pekerjaan Tapi ada orang yang tidak tadi Upgrade kapasitas Jadi sudah diingatkan Gak mau Yang ini yang mengingatkan Dia upgrade kapasitas Suatu saat Jadi angkat itu Mungkin anda bisa pekerjaan Sama orang itu Sama-sama Persiapkan diri ya Yang ke enam dan ketujuh Kuatkan dan tegukan hatimu Sebab engkau yang akan memimpin bangsa Ini memiliki negeri yang ku janjikan Dengan bersumpah kepada nenek poyang mereka Untuk diberikan kepada mereka Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu Oleh Mbakung Musa Janganlah menyimpang ke kanan Atau menyimpang ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Yang kedua Kita belajar dari Joshua Tuhan ingatkan Joshua Untuk apa? Teguh hati Teguh hati Katakan bersama saya Teguh hati Teguh hati itu enggak mudah apa peran Teguh hati enggak mudah sakit hati Teguh hati enggak mudah kecewa Kesungguhan Kita harus belajar Miliki keteguhan hati Kenapa? Anda tahu enggak? Contoh Hari ini saya mimpin Pemimpinan itu semakin ke atas Semakin sunyi Enggak semua orang bisa ngerti Semakin ke atas Semakin sunyi Semakin sepi Kepemimpinan itu enggak mudah Tapi akan jadi lebih susah Kalau Anda enggak punya keteguhan Kok bisa? Joshua loh Tuhan ingatkan Kuatkan dan tegukan hati Kuatkan dan tegukan hati Kenapa? Karena Bapak kita itu tahu Joshua ini akan memimpin Orang-orang yang tegar Tengkuk Yang bikin musuh Enggak bisa masuk Karena perjanjian Ini bangsa yang gebel Joshua diberitahu Kuatkan dan tegukan hatimu Hanya kuatkan dan tegukan hatimu Kenapa? Karena kita enggak teguk Kita akan mudah untuk goya Orang ngomong apa Kita goya Orang Ngeremehin kita Kita goya Iya enggak ya Oh ini enggak ya Keadaan enggak enak Aduh Kotbah enggak ya Sharing enggak ya Keadaan enggak enak Langsung buat kita goya Tantangan datang Buat kita goya Keteguhan hati kita loh Kalau kita jadi pemimpin Enggak punya keteguhan hati Kita akan mudah goya Kalau sudah goya Hati-hati Rawan kepada penyimpangan Keteguhan hati dalam hal apa aja sih Yang pertama Contoh-contoh sederhana Keteguhan hati dalam mengambil keputusan Belajar mengambil keputusan yang tepat Keteguhan hati Dalam menjaga value Di dalam tim Timbuk Harus saling terbuka Harus excellent Itu nilai-nilai sederhana loh Tapi kalau sebagai Nanti anda itu sebagai Orang yang dipimpin Ataupun pemimpin Enggak bisa menjaga nilai-nilai ini Value ini Enggak dijaga Lihat Mungkin sekarang anda memimpin Ah perusahaan yang kepimpin Mas benar-benar masih kecil sih Aku masih dipimpin Aku masih dipimpin Wah dipimpin Value-nya gak dijaga nih Sampai pemimpin sebelumnya Begitu sudah semakin besar Dan anda jadi pemimpinnya Taukah Anda perusahaan makin besar Dan tiba-tiba anda jadi pemimpin Selama ini Orang sebelum anda Tidak menjaga dengan Teguh value-nya Lihatlah Goncang ke kanan Goncang ke kiri Akhirnya apa Penyimpangan ke kanan Penyimpangan ke kiri Hanya karena apa Pemimpinnya Ketentangan Sikit gak enak Keteguhan hati Dalam kedisiplinan Bicara soal waktu Bagaimana bekerja Keteguhan hati Termasuk dalam Mengubah budaya-budaya yang Itu harus di Kita perjuangkan Keteguhan hati Itu artinya Tetap melakukan yang tepat Sekalipun Dalam keadaan Tidak enak Apa hari ini Kita jadi orang-orang yang Teguh hati Anda mungkin Aku baru Memimpin apa sih Aku gak ada Memimpin apa-apa Kalau gitu Anda memimpin diri sendiri Apakah anda Pilih keteguhan hati Maka anda memimpin diri anda sendiri Keteguhan hati Terhadap apa sih Ad 8 Dikatakan seperti ini 8 Janganlah engkau Lupa mengatakan Kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau Bertindak hati-hati Sesuai dengan segala Yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalanmu akan berhasil Dan engkau akan Beruntung Keteguhan hati Memimpin diri sendiri Itu artinya apa Anda teguh Memegang Firman Ini kebenaran Gak bisa digoyak Anak muda Anda gak punya Keteguhan hati Kalau anda gak punya Keteguhan hati Resiko sekali Anda meresikokan Masa muda anda Siapa yang disini Anak muda Angkat anda Ada Anak muda Atau semua sudah merasa Aku om om Aku Tante-tante Silahkan Saya yang umur 30 aja Gak mau dipanggil om Bagaimana dengan anda Punya gak keteguhan hati Untuk anda itu Sungguh-sungguh Seturuh dengan firman Saat apa Contoh Contoh ya Menjaga kekudusan Menjaga kekudusan itu Kalau gak teguh Susah loh Anak muda itu Kudaannya banyak Sekarang akses internet Setiap orang Tunggu Pacaran Gak ada yang lihat Gak ada yang lihat Bisa gak tetap Teguh Jaga value Jangan-jangan Ya sudah lah Kan cuma aku sama dia Yang tahu Jangan salah Lu tahu Lu tahu Lu tahu Masih gak kita teguh Lu hidup Seturuh dengan firman Tapi nanti di dunia usaha Saya tadi share Sudah lucu sih Di dunia usaha itu Nanti di dunia kerja Kalau anda gak punya keteguhan hati Untuk seturuh firman Anda bisa kompromi Ya sudah lah Teman-temanku Juga buat kak gini Aku juga kak gini aja Itu sesuatu yang salah Loh Ini sudah jadi kebiasaan Di perusahaan ini Wah menipu ini Menipu ini Supaya apa Wah yang penting Semuanya Karena tangannya jadi Tidak Tidak Tikong sana Tikong sini Tusuk dari belakang Biasa Itu juga gak Teguhan hati Bukan jangan Tali Tali yang sederhana Hidup putus Tali yang sederhana Orang CGL Ini komitmen Untuk memuridkan Atau Ketika anda Dalam keadaan Tantangan yang berat Gak bisa Gak bisa Gak cukup Habis Semakin kita nanti Anda nanti ya Kalau misalnya Jadi komitmen Di suatu perusahaan Atau apa Saya berdoa ya Semua kita nanti Bisa jadi orang-orang Yang sukses di mata Tuhan Sukses di mata Tuhan Itu gak mesti semua Kalau satu manajer Semua manajer Adil itu bukan Satu tambah satu Satu Bukan Adil itu Masing-masing orang Seturuh Dengan percana Tuhan Bisa bayangin gak Kalau hari ini Kita main-main Gak bisa Teguh hati Mengikut Tuhan Itulah kenapa Yeswa diberitahu Yes Kamu yang kamu pimpin Itu susah loh Orang-orangnya seperti ini Kamu harus teguh hati Orang yang kamu pimpin Kemudian Gini-gini Kamu harus teguh hati Orang yang kamu Pimpin itu loh Susah diberitahu Teguh hati Yes Supaya apa Dengerin And the point yang ketiga Supaya apa Kalau seorang pemimpin Kecut hati Tawar hati Kepada yang dipimpin Kita tahu ya Ini kita akan ngomong Lebih dalam disitu Seorang pemimpin Kecut hati Ayat yang selanjutnya Ayat yang ke-9 Bukankah telah Kuperintahkan Kepadamu Kuatkan Menteguhkan hatimu Jangan kecut Dan tawar hati Sebab Tuhan Alamu Menyertai Kemanapun Kau pergi Jangan kecut Dan tawar hati Jangan kecut Tawar hati Ingatkan Jangan kecut Tawar hati Anda Kalau masih dipimpin Belajar ya Belajar mengerti Pemimpin Anda Baik itu di kampus Kepanikiaan Baik itu di CG Mereka Tawar hati Hati-hati Hati-hati Saya selalu Ingatkan Kepada setiap Lider di KMSL 3 Termasuk Family Kepadamu Jangan sampai Seorang pemimpin Cukup Cetan tawar hati Kalau Cetan tawar hati Kepada Yang dipimpin Habis Sudah Kok bisa Orang Yang dipimpin Satu Dipilih Supaya Mereka Minimal Menjadi Kepadamu Jadi Kalau mereka Hari ini Masih Mengecewakan Masih Apa Sebagai Seorang Mimpin Sabar Tapi Sebagai Seorang Yang dipimpin Tahu diri Tahu diri CGL Anda itu punya Perasaan Coach Anda pun punya Perasaan Ketua Panitia Di dalam Kampus Punya Perasaan Ketua Apa Anggota Anggota Itu punya Perasaan Punya Perasaan Oh Tapi Kan Mereka Pemimpin Katanya Gak Boleh Baperan Gak Boleh Betul Tapi Juga Anda Jangan Mencobain Amin Sebagai Orang Yang dipimpin Jangan Mencobain Anda Lalu Mengerti Kepamimpinan Semakin Makin Sunyi Kalau Gak Tahu Makin Sunyi Anda Juga Lalu Melihat Nanti Kalau Anda Di Posisi Menghadapi Yang Tegar Tengkau Itu Kamu Mau Gimana Anda Lihat Musah Musah Tidak Masuk Tanah Perjanjian Karena Siapa Ketak Emosi Panas Hatinya Sama Siapa Bangsa Israel Diberitahu Susah Sama Sama Belajar Belajarnya Katakan Kanan Kirimu Ayo Belajar Katakan Sambil Gini Ayo Belajar Ayo Belajar Kalau Anda Tawar Hati Sakit Hati Anda Sedang Menghambat Pertumbuhan Mereka Ingat Mereka Bisa Mengecewakan Anda Tapi Ingat Anda Itu Pemimpin Kalau Anda Itu Kecewa Kepada Mereka Itu Mempengaruhi Semua Yang Di bawah Anda Semua Yang Di bawah Anda Itu Terpengaruh Bayangkan Hanya Karena Anda Sakit Hati Sama Satu Orang Di bawah Pemimpinan Semua Di bawah Tidak Bisa Semua Di bawah Mereka Tersebut Untuk Mikir Perkegan Perkegan Anda Di pemimpinan Maka dari Baik Sama Sama Belajar Kenapa Karena Perpecahan Anda Kalian Lihat Bagi Dunia Usaha Bahkan Termasuk Gereja Perpecahan Ada Saat Apa Pemimpinan Dan Orang Yang Kimpin Bertawar Hati Sederhana CGL Bisa Ada Perpecahan Coach Group Ada Perpecahan Pengembahan Ada Perpecahan Apalagi Dunia Gereja Apalagi Studi Anda Anda Lihat Dalam Teman Kelompok Muka Tidak Fine Fine Saja Saja Fine Saja Mulai Dari Apa Sakit Hati Tidak Orang Eh Sama Sama Belajar Yosua Tahu Bahkan Tuhan Tahu Yosua Memimpin Bangsa Israel Tegar Tengku Yosua Beritahu Tuhan Tidak Mudah Tapi Disini Kita Lihat Tuhan Tetap Sekalipun Yosua Menggantikan Tuhan Tidak Bimbingan Ini Kalau Kamu Memimpin Suatu Saat Belajar Yang Kamu Memimpin Ketika Kamu Memimpin Belajar Ini Hati Yang Teguh Ketika Kamu Memimpin Nanti Jangan Mudah Untuk Sakit Hati Dan Tawa Hati Supaya Apa Supaya Kepemimpinan Mungkin Bisa Jadi Mungkin Siapa Disini Yang Masih Di Pemimpin Angkat Tangan Ada Semuanya Torungkan Saya Berdoa Saya Tidak Main Main Saya Tidak Pernah Main Dengan Setiap Apa Yang Saya Katakan Tentang Kepemimpinan Kepemimpinan Seluruh Tidak Saya Berdoa Mulai Hari Ini Sekalipun Anda Masih SMP SMA Sekalipun Anda Udah Kerja Bahkan Tapi Pagi Saya Ngomong Sama Orang Tidak Mereka Menghargai Yang Namanya Perlu Uang Menjadi Pemimpinan Kepemimpinan Itu Fungsi Kenapa Tadi Saya Bilang Kalau Anda Sekarang Di Posisi Sekarang Miliki Kapasitas Satu Tingkat Di Atas Kenapa Karena Kepemimpinan Itu Bicara Fungsi Bukan Jabatan Ada Orang Punya Jabatan Tapi Tidak Berfungsi Anda Bisa Jadi Jabatan Apapun CGL Coach Sponsor TL Bahkan CG Pester Tapi Tidak Berfungsi Bahkan Dari Itu Sama Sama Belajar Kepemimpinan Itu Bicara Tidak Fungsi Kalau Hari Ini Anda Diberikan Kesempatan Di Kampus Jadi Ketua Apa Panitiaan Atau Apa Lembaga Belajar 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 Itu Berada Di Belajar Tidak Hati Yang Teguh Untuk Pegang Peli Pegang Hal-hal Yang Berkenan Di Adap Tidak Jadikan Firman Ketika Anda Memimpin Suatu Usaha Nanti Ketepat Pekerjaan Di Dunia Kerja Jadikan Firman Pegangan Yang Buat Jangan Digoyer Amin Amin Ya Sama Sama Belajar Kalau Enggak Jujur Saya Itu Ada Kerinduan Saya Rindu Anda Lulus Anda Lulus Dengan Situasi Yang Siap Di Kerja Sebelumnya Kan Lulus Lulus Ya Sudah Lulus Saja Gak Gimana Gimana Karena Gak Ada Pandemi Dengan Pandemi Persaingan Kerja Semakin Sulit Saya Pun Melihat Saya Enggak Mau Anak Oke Salah Tiga Lulus Dan Dia Itu Gini Sudah Jadi Pemimpinan Ya Saya Bangun Mentalitasnya Dari Sekarang Semoga Ini Tidak Terlambat Ingat Era Digitalisasi Sekarang Mungkin 4.0 Mau Menuju Sana Tapi Nanti Anda Lulus Bisa 5.0 5.0 Sudah Beda Lagi Semuanya Sudah Beralih Fungsi Sebagian Masuk Robot Dan Lain Sebagian Kalau Kita Tidak Bisa Mengembangkan Dini Ingat Ingat Kapasitas Kita Satu Level Di atas Kita Posisi Kita Sekarang Apa Oh Aku Mahasiswa Minimal Kapasitas Anda Anda Harus Mulai Meninggirkan Nanti Anda Mau Kerja Apa Di Bidang Apa Anda Belajar Aduh Aku Lulusan Contoh Psikologi Tidak Menutup Kemungkinan Sekarang Itu Lulusan Anda Apa Bekerja Di Apa Dan Tidak Menutup Kemungkinan Itu Anda Belajar Karena Sekarang Semua Di Youtube Semua Ada Dan Semua Bisa Anda Pelajar Masalah Anda Mau Amin Amin Kita Panggit Terdiri Tidak Amin Bisa Tidak